dindingnya semuanya dilapisi dari emas 18 karat wah keren banget ya tuh liat tuh sampai ke atas kita nanti akan naik dan disana di paling atas itu ada jembatan kaca kita akan menyeberangi jembatan kaca di atas itu let's go sekarang saya sudah sampai di Dubai Frame ya dimana bangunan ini adalah Dubai Frame yang sangat besar sekali dimana ini melambangkan perbatasan antara kota Dubai yang lama dengan kota Dubai yang baru dan luar biasanya dari pembangunan Dubai Frame ini menghabiskan dana sekitar 230 juta dirham alias 1 triliun rupiah wow karena framenya ini dilapisi dengan emas 18 karat kita ingin tahu dalamnya seperti apa kita akan masuk ke dalam ya dindingnya semuanya dilapisi dari emas 18 karat wah keren banget ya tuh liat tuh sampai ke atas kita nanti akan naik dan disana di paling atas itu ada jembatan kaca kita akan menyeberangi jembatan kaca di atas itu let's go kita sekarang sudah sampai di puncaknya Dubai Frame ini ketinggiannya 150 meter dan kita akan mencoba berjalan di atas kaca ya sekarang saya akan mencoba berjalan di atas kaca ya wah ngeri banget ya ini kita belajar berjalan di ketinggian 150 meter wow ngeri banget wow itu banyak sekali ya orang di bawah ini dia adalah sisi Dubai lama ya dimana bangunannya masih tidak terlalu tinggi masih pendek-pendek ya ini adalah sisi Dubai baru ya dimana sudah banyak gedung-gedung pencakar langit dan disana anda bisa lihat itu yang paling tinggi adalah Burj Khalifa menara tertinggi di dunia keren sekali oke tadi setelah melihat dari ketinggian Dubai lama dan Dubai baru kita sekarang di tempat untuk melihat Dubai masa depan itu seperti apa ya di belakang itu kita akan lihat ya inilah Dubai masa depan sudah disiapkan blueprint beberapa tahun ke depan luar biasa sekali ya katanya akan dibuat mobil terbang dan sepeda motor terbang selamat menikmati 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 selamat menikmati